Intro Halo Sobat Rupiah, saya Lana Sindi Hari ini sudah ada bersama saya 2 narasumber yang luar biasa dari Bank Indonesia Di samping kiri saya, saya akan perkenalkan dulu Halo Ibu Halo Mbak Luna Ya, Ibu Fitria Irmitri Swati Kepala Grup di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran atau DKSP Bank Indonesia Halo Mbak, Halo Sobat Rupiah Oke, kemudian yang berikutnya Ada Bapak Riki Satria, Kepala Grup di Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen di DUPK Bank Indonesia Halo Pak Halo Mbak Luna, pagi Sobat Rupiah Iya, boleh sapa-sapa dulu nih Sobat Rupiah Jadi Sobat Rupiah hari ini tuh seru banget Kenapa? Karena kita akan membahas tentang perlindungan konsumen kris Pastinya Sobat Rupiah sudah menggunakan kris atau belum menggunakan kris Pengen tau dong apa sih memangnya kegunaan kris Memangnya penting banget Tapi aku kan pengennya bayarnya pakai uang aja Soalnya aman gak sih? Terus data kita nanti diambil orang gak sih? Oke, kita akan ngobrol panjang lebar dengan Ibu Fitri dan Bapak Riki Sebelumnya mungkin berbicara tentang latar belakang dulu nih Bu ya Tentang kasus fraud kris yang pernah terjadi Dimana stiker QR code yang tidak terorganisir nih Tidak optimal untuk industri Sehingga ada beberapa oknum yang merasa dirugikan gitu Oke, langsung saja kita bahas untuk mengawali pembicaraan dan topik perlindungan konsumen kris ini Mungkin untuk Bu Fitri dulu Bu Kris itu kan sudah menjadi salah satu cara bayar yang diandalkan di tengah masyarakat nih Nah, bagaimana Bu kehadiran kris ini bisa membantu konsumen dalam bertransaksi? Silahkan kasih Mbak Runa Jadi begini Sobat Rupiah Kalau kita bayangkan gitu ya Sebelum kehadiran kris di tahun 2019 nih Kan launchingnya di tahun 2019 nih Mbak Nah, sebelum kehadiran kris mungkin teman-teman lihat ya Dengan perkembangan digital banyak sekali penyedia jasa pembayaran atau PJP Yang memajang kris, bukan kris ya QR code-nya masing-masing ya QR individunya di merchantnya gitu ya Ada dari A, dari B, dari C, sampai banyak banget Kenapa? Karena semua menghadirkan QR code Dan kemudian juga konsumen juga Mereka mungkin punyanya masing-masing beda-beda gitu ya Nah, sekarang dengan hadirnya kris Dengan QR yang sudah distandarkan oleh Bank Indonesia dan oleh ASPI ASPI itu Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Nah, krisnya sudah distandarkan Sudah diujicobakan di lab-nya Bank Indonesia Namanya Sandbox Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran Indonesia Jadi, sudah distandarkan Sudah diujicoba Sehingga sekarang dengan hadirnya kris Semua pengguna punya aplikasi apapun Scan di kris apapun miliknya merchant Itu sudah bisa dijalankan Jadi, praktis, nyaman, aman, murah, cepat, dan handal Itu kan efisien sekali ya Mbak Luna Ya, seperti Mbak Luna bilang juga kan sudah cashless kan Jadi, Mbak Luna lebih panik kalau ketinggalan handphonenya Ketinggalan dompetnya Betul Jadi, merchantnya juga tidak perlu menyediakan kembalian Mbak Luna tidak perlu dapat permen sebagai kembalian Terus, kemudian aman Gak perlu khawatir uang palsu Betul sekali Handling cash, uang tunainya juga jadi minim Betul sekali Dengan biaya yang sangat murah Dengan biaya yang sangat murah Kalau menurut Bapak Riki sendiri Sistem keamanannya gimana nih Pak? Karena kan itu sudah satu Untuk bersama-sama gitu Sedangkan kalau misalnya kita melihat ada QR code yang banyak Mungkin, oh oke Ini lebih aman nih kayaknya pakai bank yang ini Atau pakai digital payment yang ini Nah, kalau satu gitu apakah aman Pak? Jadi, kris ini kan kita susun sama-sama Ada standarisasi lah Makanya namanya kris itu kan nasional Jadi, semua penyelenggara yang menyediakan layanan kris Harus dites duluan Dites duluan Dites duluan Matching gak dengan spek yang kita susun sama-sama Karena itu menjamin yang tadi 3i lah Integrated, interconnected, dan interoperable Nah, kris ini adalah pembayaran digital rasa tunai Kenapa? Bisa dipakai dimana saja Nah, waktu kita susun spek Tadi Mbak Fitri sudah sampaikan Dites duluan Tesnya itu gak main-main 6 bulanan ditesin Luar biasa Karena melihat sebenarnya bukan kelancarannya saja Tapi apa sih isu di konsumen Isu di merchant Isu di penyelenggara Barulah di Pak Fitri launching Diterapin secara nasional Iya, sebenarnya isu yang paling banyak itu Gak ada isinya sih Pak Krisnya gak ada isinya Gak ada isinya Oh, itu syarat pasti ya gue Jadi harus ada isinya dulu ya Sobat Rupiah ya Kalau punya kris harus ada isinya dulu Sebenarnya kalau penggunaan kris itu ada minimal saldo gak sih Pak Bu? Sebetulnya kalau dari kris sendiri kan sebenarnya sumber dananya bisa dari tabungan kita Dan juga ada fitur yang sekarang namanya kris pay letter gitu ya Bisa sumbernya juga fasilitas kredit sebenarnya bisa juga Kalau minimumnya tidak ada Tetapi pada saat ini maksimumnya itu di 10 juta Sekali transaksi Sekali untuk transaksi Karena kan tentunya kita juga saat ini kan yang memakai juga UMKM banyak gitu ya Dengan apa namanya fitur keamanan yang handal Kita sudah tingkatkan dari yang tadinya mungkin di bawah 10 juta Tadinya dari 2 juta ya mas Sekarang meningkat 10 juta Jadi belanja apapun Belanja apapun aman Dan saya baru tahu juga nih ternyata Sobat Rupiah ada kris pay letter Baru ya Bu ya? Itu fitur yang ditambahkan Selain dari tabungan Bisa pakai fasilitas kredit Wah luar biasa Jadi kalau Sobat Rupiah belum pakai kris Aduh ketinggalan zaman banget Pakai kris mulai dari sekarang Kalau yang kita tahu tadi berarti penggunaan kris itu aman Dan tepat Karena memang sudah melalui uji lab dulu selama 6 bulan Luar biasa Tepuk tangan dulu dong Aduh Kita benar-benar aman ya Jadi benar-benar kita gak perlu memikirkan apa-apa lagi Nah kemudian Bu Bagaimana sih dengan merchennya Apa saja keuntungan yang dimungkinkan dengan kehadiran kris nih Menurut pandangan Bu Fitri ya sendiri Jadi kalau bagi merchennya ya Tadi kita udah bilang gitu ya Bahwa merchennya tidak perlu cash handling yang memakan biaya banyak Istilahnya gak perlu menyimpen gitu ya Kalau cash gitu Terus kemudian dia harus setor ke bank dan sebagainya gitu Uang kembalian dan segala rupa Terus kemudian ada lagi yang lebih penting Bahwa ketika merchen ini mendaftar kris gitu ya Berarti kan ini entry point gitu Untuk semua akses keuangan dan akses digital di ekosistem kita Kenapa? Karena ketika dia daftar jadi merchen kris Dia kan harus punya rekening bank Betul Misalnya mungkin UMKM yang tadinya belum punya rekening bank Dia harus punya rekening bank Nah ketika dia punya rekening bank Transaksi dia tercatat dengan rapi dan akurat Di bank tersebut gitu tentunya Jadi transaksinya per bulan berapa Rata-rata hariannya berapa tuh ketahuan Sehingga kemudian ini bisa Membangun profile kredit yang bagus bagi merchen tersebut Sehingga dia nantinya kalau dia mau mengembangkan usahanya Dia daftar kredit atau mengajukan kredit Mengajukan kredit kepada bank Itu banknya sudah dengan sangat mudah melihat laporan keuangannya Sehingga dia bisa masuk ke pembiayaan dan juga bahkan investasi Nah terus kemudian Terus kemudian juga Ada salah satu fitur kris juga yang namanya Tanpa tatap muka Atau kris TTM Nah itu gimana tuh bu tanpa tatap muka Saya taunya kalau TTM dulu Teman-teman mesra ya Atau teman-teman mesra Jadi ini tanpa tatap muka Tanpa tatap muka Jadi setelah kris diluncurkan di 2019 Kebetulan 2020 kita masuk di masa pandemi Masa yang tidak menguntungkan Dimana mungkin para penjual Para merchant jadi turun pendapatannya Karena tidak ada yang beli Kenapa? Karena pembelinya gak berani keluar rumah Ya enggak Nah keluar rumah pun juga harus jauh-jauhan gitu kan Jadi inilah yang makanya Yang namanya kris adalah Chicken changer gitu ya Untuk pemulihan ekonomi pada saat pandemi Pada saat itu Nah tanpa tatap muka ini Merchant itu bisa kirim melalui message service Atau WA atau SMS gitu ya Kepada pembelinya gitu Ini gambar QR code saya Gambar kris saya gitu Jadi sehingga pembeli Di jarak jauh nih di rumah Dia bisa langsung men-scan krisnya si merchant Dan membayar melalui itu Oh itu yang dinamakan tanpa tatap muka Jadi bisa dari jarak jauh Merchant dan pembeli bisa bertransaksi juga ya Lebih sederhana pastinya ya Jadi lebih sederhana Lebih ini Nanti fitur-fitur kedepannya juga banyak lagi Ada fitur yang kemarin baru launching Dan juga QR kris cross border Atau antar negara Wah luar biasa Kita sudah sama Thailand Sudah sama Malaysia Sekarang di mana Turis Thailand, turis Malaysia Bisa datang ke kita Belanja di Malioboro Itu kan sangat berguna kan Memperluas akses pembelinya gitu Jadi bukan hanya Pembeli domestik Tapi pembeli Turis luar negeri Itu juga bisa Jadi Kris ini banyak manfaatnya Dan sangat mendukung Pembelihan ekonomi nasional Luar biasa Sangat banyak manfaatnya Kemudian kalau dari segi Keamanan merchant nih pak Kita bisa lihat bahwa Banyak sekali nantinya Akan bank yang Masuk di dalam Satu merchant itu kan pak Aman gak sih pak Maksudnya ada yang akan keselip gak sih pak Misalnya eh keselip 50 ribu nih Dari bank ini Kayak gitu-gitunya gimana sih pak Aman gak Jadi karena speknya Tersandarisasi Jadi yang cerita keselip Di sisi merchant itu Itu hampir dipastikan Tidak ada Tidak ada Kecuali konsumen yang nyelip Belanja 500 ribu Ketulisnya 5 juta Karena namahan dolar 1 Oh Itu untung pak namanya ya Lumayan gitu ya pak Itu bisa terjadi Jadi Kalaupun ada masalah Dana itu pasti kesangkutnya Di sistem Itu pasti ketahuan Jadi aman lah Bagi konsumen Ataupun merchant Hanya tinggal telpon Saya pakai penyelengganya Siapa sih Tinggal di telpon aja Ini ada masalah Itu sih sebetulnya Oke berarti Itu yang bikin beda dengan transaksi itu naik Iya betul Taruh duit Dompek gak dijagain Hilang mengadu ke siapa Betul sekali Kalau ini bisa Bisa ke tracking Bisa ke tracking Karena semuanya sudah Dalam sebuah sistem Iya Sistem yang terpercaya juga ya pak ya Kemudian Bu Fitri Adakah tantangan yang dihadapi Dalam implementasi krisni Baik itu terhadap konsumen Merchant Atau penyedia jasa pembayaran Tantangannya apa nih Bu kira-kira Ya jadi sebetulnya Sebagaimana inovasi teknologi lainnya Tantangan utamanya Tentu saja Tingkat literasi digitalnya Dari masyarakat Jadi awareness mereka gitu ya Bagaimana Mereka itu Bisa Paham dengan mudah Memakai Kris ini Oh caranya begini Kalau pengalaman saya Teman-teman Saudara bahkan Mama saya gitu ya Misalnya ya Atau Budi saya Yang tadinya Apa sih gak tau apa-apa Tapi begitu diajarin sekali gitu Oh enak ya Ternyata Jadi Nah ini Dari sabang sampai merukai Tentunya tingkat literasi digitalnya Kan memang tidak Apa Tidak rata Tetapi Bank Indonesia Dalam hal ini Kita punya Tangan-tangan di daerah Gitu ya Luar biasa Punya 46 KPBN Kantor Perwakilan dalam negeri Bank Indonesia Di semua Provinsi Dan beberapa Kota-kota provinsi Itu Kita Menjaring Pengguna Kris Dan juga Mercer-mercer Kris Agar Akseptasinya Semakin meluas Nah tingkat literasi Ini juga Tentu saja Dibarengi Untuk awareness Terhadap Perlindungan konsumen Sendiri Jadi bahwa Ya bahwa Memakai Kris itu Ya harus tahu Caranya Dan juga Harus tahu Pengamanannya Bagaimana Nanti Mas Riki Mungkin akan cerita banyak Tetapi Tentu saja Yang secure Atau yang aman itu Diri kita juga Sebagai pengguna Dan sebagai merchant Juga tentu harus menjaga Iya Kemudian yang kedua Mungkin selain tingkat literasi Ya tentu saja Akses internet Jadi dari Sampang sampai Merauke Sekali lagi Juga mungkin Masih belum rata Sinyal-sinyalnya Ada yang biarpet Ada yang dimana Di pelosok-pelosok Mungkin ini Bank Indonesia Berkoordinasi dengan Kominfo Kementerian Kominfo Khususnya dengan Bakti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Untuk meningkatkan Pemerataan Akses Telekomunikasi Dan Informasi Di seluruh Nilayah Indonesia Jadi ini Bergerak terus Untuk meningkatkan Aseptasi Terus digerakkan Untuk mengembangkan Supaya semuanya Teredukasi Dan informasinya Nyampe nih ya Di seluruh Indonesia Merata Luar biasa Kemudian Kalau dari segi Keamanannya nih Pak Seperti yang kita tahu ya Kasus Fraud Kris itu ya Kita juga kaget tuh Pak Waduh Karena kebetulan Saya juga Ibadah juga Saya sekarang tuh Sudah menggunakan Kris nih Pak ya Nah Bagaimana menurut Bapak Sebenarnya Tantangannya gimana sih Pak Dengan menghadapi Hal-hal seperti itu Kok bisa Kecolongan gitu Pak Ya tadi sebenarnya Sudah disampaikan Mbak Fitri ya Hasil survei nih Muti Literasi digital kita tuh rendah Ya bukan rendah banget lah Untuk dari-dara tertentu Memang tidak merata Makanya memang butuh Meningkatkan awareness Tapi Ya sebelumnya juga Adalah yang gini Kita tuh kan Kebiasanya tunai Ya Merubah mindset itu Sulit Makanya banyak Program-program terima Mbak Fitri itu Apa Untuk Menyadarkan masyarakat ya Karena Benefitnya jauh lebih banyak Dibanding Mudaratnya ya Bahkan kita bilang Memang minim Bahkan Aspek pahalanya Juga tinggi Kenapa Kita membantu Pelaku KM Iya betul Benar gak Kita membantu negara Membantu masjid Membantu gereja Benar gak Bahkan ketika Covid pun Masih bisa bayar sedekah Luar biasa ya Secara gak langsung ya Value yang kita Kita lakukan Memang Tantangan yang tadi Tingkat literasi Dan Masyarakat kita tuh 200an juta lebih Yang umur 15 tahun ke atas Jadi memang Butuh Program-program yang bersinergi Sinergi dengan stakeholder Pak Viti tuh join dengan Program pemerintah Bangga buatan Indonesia Itu belanja produk Bangga M ya Made in lokal Bangga berwisata Di Indonesia saja Ada program Elektronikasi Transaksi Pemda Nah itu yang membantu Ningatin awarenessnya Masyarakat Sekaligus kita masuk Keamanannya Dan Chris ini Bukan aplikasi loh Coba cari Gak ada aplikasinya Chris itu Iya betul Dan masyarakat Gak perlu registrasi Iya Ketika dia digunakan Mobile banking kan Sebetulnya Udah paham lah Awarenessnya Ada disitu Contoh Ketika mau bikin Mobile banking itu Kan harus punya PIN Tapi jangan bikin Pak kita ngelahir ya PINnya ya Wah Oh iya oke pak Ketawan dong saya nih Pak kita ngelahir nih Itu contohnya Jadi Sebenarnya embedded Tingkat securitynya Udah nyambung Dengan aplikasi Mobile bankingnya Hanya memang Butuh kita tingkatin lah Karena Level literasi digital Itu masih Masih rendah Masih sedang lah Itu yang boleh kita tingkatin Sama-sama dengan stakeholder Oke Jadi luar biasa Sobat rupiah ya Walaupun saat ini Mungkin ada tantangan Atau ada Fraud Chris gitu Tidak masalah Karena saat ini Pihak bank Indonesia Juga tetap untuk Meng-awareness Dan meng-edukasi Bahkan sampai ke seluruh Indonesia Akses internetnya Walaupun masih terkonsentrasi ini Tapi tetap dibantu Untuk edukasi dan informasi ini Supaya semuanya Lebih paham Dalam penggunaan Chris Bahwa ini adalah Sesuatu yang aman Dan jangan lupa Follow social media Yang nantinya akan ada di layar Dan Dijak dan pekal Pakai Chris Tidak dan pekerjaan Tidak dan pekerjaan Tidak dan pekerjaan